Halo Badminton Lovers, salah satu ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia harus menghadapi Louis Lok Lov dan Ng Wingyung yang merupakan wakil Hong Kong China pada round 32 Badminton Asian Games 2023. Setelah berduel selama 48 menit, ganda Indonesia berhasil memenangkan pertandingan itu dua game langsung dengan skor akhir 21-14 dan 21-14. Di babak pertama Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti yang bermain agresif berhasil memimpin kedudukan. Smash keras dan bertubi-tubi dari ganda Indonesia itu kerap kali dapat menembus pertahanan Liu Lok Lok dan Ng Wingyung. Mereka pun terus menambah poin dan mampu menutup game pertama dengan skor yang meyakinkan yaitu 21-14. Di babak kedua dominasi Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti atas pasangan ganda putri Hong Kong China itu juga masih terus berlanjut. Liu Lok Lok dan Ng Wingyung seringkali tidak mampu mengantisipasi serangan-serangan yang dilancarkan ganda putri terbaik Indonesia itu sehingga mereka harus tertinggal cukup jauh. Di akhir game meskipun ganda putri Hong Kong China sempat menyelamatkan banyak match point. Namun Apriyani dan Siti Fadia berhasil menuntaskan perlawanan mereka pada kesempatan keempat setelah pengembalian bola ganda Hong Kong membentur net. Dengan hasil ini Apriyani dan Siti Fadia berhak melaju ke babak selanjutnya. Di babak 16 besar mereka akan menghadapi Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota yang berhasil mendapatkan baik. Pertandingan mereka akan menjadi pertemuan keempat di mana Fukushima dan Hirota unggul 2-1 secara head-to-head. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada babak kuartal final kejuaraan dunia 2023 di mana saat itu Apriyani dan Siti Fadia berhasil menang melalui pertandingan rubber game dengan skor akhir 21-18, 13-21 dan 21-10. Sementara dari segi ranking BWF ganda Jepang itu lebih diunggulkan karena menempati peringkat 4, sedangkan Apriyani dan Siti Fadia berada di urutan 7. Terima kasih telah menonton!